Kenapa akhirnya harus Yaakub? Sebenarnya awalnya aku tuh sempat berdoa lumayan spesifik waktu itu Tapi what did you ask God? Yang agak sedikit detail, pasti kamu minta seiman Seiman, pasti Supaya lebih mudah ya ke depannya Pada saat dia ngajak serius, dia tuh ngomongnya kayak Bukannya kita pacaran yuk atau kita coba yuk Dia ngomongnya kayak, if you wanna serve God, serve others Start a family Build an empire together, let's do this Tapi aku tuh ngerasa aku bisa jadi seperti sekarang tuh bener-bener karena Tuhan Dan banyak banget hal-hal yang aku lewatin di hidup ini Yang aku ngerasa nih kalau aku gak punya Tuhan, aku ancur sih Karena aku sempat gitu dapet tawaran-tawaran yang seperti itu Dan waktu itu ditawarinnya aku masih sekolah Aku ditawarin untuk jadi pacar Ditawarin jadi pacar maksudnya kayak jadi pacarnya Dan seseorang ini udah punya istri Iya, dan lu bisa dapet apartment Iya Mobil Gak bisa Hi guys, jumpa di vlog aku Hari ini aku seneng banget Akhirnya Setelah menunggu tiga purnama lewat Setengah dekade Please welcome on my vlog This is Jessica Mila everybody Hello Hi Hi 1, 2, 3, jawab semuanya Jadi kalau udah 1, 2, 3, jawab semuanya Semua harus dijawab sama Jessica Mila How are you? Good, tujuh Tuhan Soon to be bright Asik Doain ya Doain pasti dong Seneng banget ya First of all, I wanna thank you Mila Sama mamahnya loh hari ini bela-belain Thank you for making time I know you're busy Busynya bukan cuma pekerjaan Tapi Mila sedang prepare everything untuk D-day-nya kamu Iya kan Gitu Tapi Bersyukur Mila Menyempatkan waktu untuk mampir ke vlog aku Karena kebetulan kita berada dalam Satu komunitas yang sama Ya Mil Ada di Apa namanya Sebutannya apa ya Kalau kita bilang date tuh Orang mikirnya kayak ngedate ya Apa ya Mila sebutannya ya Komsel kan Kayak komsel Komsel Benar gitu Jadi pertama kali aku ketemu Mila Kan cuma ngeliat biasanya kan di TV Atau sebagai model iklan gitu ya Tapi ternyata pada saat Mila nih sharing di komsel kita Banyak hal yang membuat aku kepikiran bahwa nih Mila harus gue undang ke podcast gue Kenapa? Karena I feel like your story, your sharing pasti bisa memberkati banyak orang Amin Mil Menjadi seorang perempuan Terlahirkan cantik Naturally beautiful Bukan cuma karena kan cantik ada dua macem Ada cakep dari lahir sama cakep dari dokter Saya yang kedua Mil Ya tapi kan tetap aja risetnya sama-sama cakep kan Kece kan Tapi kayaknya kalau Mila nih terlahirnya emang udah kece gitu Oke Apa rasanya Apakah betul Ada satu penelitian yang bilang bahwa sebetulnya Kalau orang terlahir itu dengan kelebihan secara fisik Mendapatkan segala hal termasuk pekerjaan jauh lebih mudah Yes or no? Mungkin ya Aku sih ngerasa itu kan sebenarnya kayak Kelebihan yang Tuhan kasih gitu Tuhan percayakan buat aku Ya mungkin ya namanya itu menjadi sebuah strength atau kelebihan Pasti bisa membantu untuk jadi lebih mudah Tapi bukan berarti semuanya jadi gampang Karena kan ya kayaknya segala sesuatu pasti selalu ada plus minusnya Ada juga yang melihat kayak jadi underestimate gitu Ah cantik, paling cantik doang Ah cantik, paling ini, paling itu gitu loh Jadi kayak Di lingkungan tuh ada juga yang menganggap itu menjadi kayak Kalau cantik, paling gak pintar Ini kayak dulu ya aku ngerasa pas di sekolah jadi kayak ngerasa harus membuktikan Kalau enggak kok enggak cuma cantik doang Tapi ada otaknya juga Iya ada kelebihan yang lain kok gitu Iya tapi bener ya Mel Berarti maksudnya kalau kamu melihat dari hidup kamu deh Mungkin bukan hidup orang lain ya Your whole life kebelakang itu banyak gak sih kemudahan-kemudahan Atau hal-hal yang kamu dapatkan Mungkin lebih mudah daripada orang lain Karena mendapatkan berkat dari Tuhan Terlahirkan mungkin dengan kecantikan ekstra dan serata-rata Ada gak bener merasakan hal seperti itu? Enggak Sebenernya gak terlalu sih Karena gini kalau misalkan untuk di kerjaan aku nih Dunia Entertainment Ya Pada saat aku mau syuting Walaupun sebenernya orang tuh ngeliat Iya Mila cantik ya Tapi ada aja yang komen kayak Eh tapi kalau di kamera Cabi banget ya Masa sih? Iya Lu dikata cabi Mil Iya Waduh Kamu di kamera bunut banget Kayaknya harus turunin nih gitu Jadi Ya tetap aja Ada kekurangannya Kekurangan yang bikin kayak Jadi kesannya itu sedikit menghambat Kayak aku harus turunin dulu Berapa kilo untuk syuting dan lain sebagainya gitu Jadi Ya sebenernya itu salah satu hal yang dulu Itu bikin aku insecure banget Karena aku ngerasa kalau di kamera tuh muka aku cabi banget Dan Aslinya udah kurus banget badannya Tapi pipinya tetap cabi Dan sedangkan dulu kalau sinetron tuh Shotnya semua close up gitu Jadi orang selalu ngerasa Fokusnya tuh di muka dan Gendut ya Gendut ya gitu Jadi ada aja walaupun Dengan apa namanya Predikat sebagai artis sketchy Tetap ada aja ya Omongan-omongan yang Yang cantik lebih cantik kan Banyak banget Aku mah sebenernya Biasa aja Ya maksudnya kan dalam dunia entertainment tuh pasti Yang kece-kece tuh banyak gitu ya Mil Oke Mil let's go back to your past Kamu tuh sebenernya Awalnya Kakak sih gak tau ya maksudnya Kamu tuh awalnya apakah ikutan Let's say misalnya Gadis sampul Beauty pageant Atau memang kamu tuh Tiba-tiba misalnya I don't know ketemu sama penemu bakat Apa sih what happened in your life Sampai kamu sekarang menjadi seorang Jessica Mila Seorang artis Iya aku awalnya Sebenernya lagi jalan-jalan di mall Tiba-tiba ada yang ngajakin Casting Banyak ya Oh my god Will gila deh Gue tuh dulu sering banget ya Mil Seriously Mendengarkan cerita itu Zaman di majalah Zaman dulu kan Waktu aku masih SMP SMA tuh Kagak ada smartphone ya Bo gitu Jadi kan biasanya baca di Majalah gadis Kawanku Mode Lo tau mode gak sih Enggak Gap usia Dan gue sering banget Aku lagi jalan-jalan Tiba-tiba ketemu penemu bakat Lu tuh bener-bener Mil Kayak gitu Oh my god Jadi lagi jalan-jalan Tiba-tiba diajakin casting Dan puji Tuhan Langsung keterima Itu bener-bener pertama kali Aku ikut casting Wow Apa? Produk apa Mil? Sinetron Oh Sinetron Judulnya Apa namanya? Cinta SMU Cinta udah SMU say Bukan SMA lagi Iya bener SMU jadi zaman dulu banget Waktu itu masih umur 10 tahun Oke Dan waktu itu sempat kaget juga Kenapa bisa keterima Orang aku gak bisa acting Gitu kan Jadi memang aku ngerasa Itu udah jalan Tuhan Untuk aku bisa ada Di dunia entertainment Karena dari awal Aku gak pernah berharap Iya Gak pernah cari-cari Tiba-tiba Datang lah Begitu saja Kalau boleh tahu Lagi hangout di mall mana Mil? Di Pondok Indah Mall Pondok Indah Mall Pantesan gue kemana Pondok Kedemol say Oke Awalnya pengen Cita-citanya pengen jadi apa Mil? Apa ya? Yang pasti bukan jadi artis Karena dulu aku tuh suka banget sekolah Suka gitu belajar gitu Jadi aku pengen Oh kamu suka belajar? Iya Oh wow Ini ngomongin waktu masih SD ya Iya Iya Jadi aku tuh Sempet takut kalau misalkan gara-gara syuting Sekolahnya keganggu gitu Jadi dulu tuh pengennya mungkin kayak jadi dokter Atau jadi diploma Tiba kayak cita-cita anak SD lah Kayak profesi-profesi yang kelihatannya kayak Wow ini pasti pinter banget nih gitu Jadi jadi artis Aku gak pernah kepikiran sama sekali Dan satu-satunya yang aku pikirin adalah Jadi artis terus nanti sekolahnya gimana Kalau harus syuting Iya Gitu Terus ditambah lagi waktu pertama kali aku syuting Aku ngerasa capeknya syuting seperti apa Right Aku masih umur 10 tahun Dan aku kayak harus ber-acting Yang aku juga gak ngerti gimana caranya gitu Terus yang tadinya lagi gak pengen nangis Harus bisa nangis gitu Terus abis itu dilihatin banyak orang Kalau syutingnya di perkampungan Di tempat yang nyaman gitu Terus wah pokoknya untuk aku waktu itu Itu tuh gak seenak yang orang-orang bayangin gitu Kayak mungkin orang-orang liat jadi artis tuh enak gitu Syuting doang dapet uang Tapi padahal tuh gak capek banget gitu syutingnya Jadi sebenernya gak tau ya Kalau gue misalnya ketemu Mila berkali-kali Kamu tuh orangnya agak pendiem kan Mila Sebenernya emang Mila tuh anaknya memang agak introvert Atau memang panasnya lama aja Kalau ketemu lingkungan yang baru Ya emang introvert sih Introvert ya Aku sama teman-teman yang udah lama kenal pun Kalau misalnya lagi ngumpul Kayak aku bukan tipe yang ngomong Jadi aku kayak sebagai pendengar Oh I see So when you have problem Biasanya Mila sharingnya ke siapa? Ke mama? Ke teman sih biasanya Tapi aku biasanya tunggu ditanya gitu Kayak gimana Baru aku ya nih gini-gini Jadi kalau misalkan kayak gak ditanya Kadang aku jarang cerita Kecuali aku mau nanya saran ya Jadi bukan kayak curhat Tapi kayak eh menurut lo gimana Kalau gini gue harusnya kayak gimana ya gitu Iya, iya, iya Oh I see Berarti model karakternya sebenernya tuh Kalau misalnya bisa di handle sendiri Di handle sendiri gitu ya Mila? Iya betul Tapi akhirnya kenapa Mila? Pada saat kamu tadi bilang Sebenernya aku tuh senangnya ke sekolah Dan segala macem Tapi akhirnya kan kecemplung nih Quote unquote dalam dunia entertainment Terus kamu ngerasa bahwa Akhirnya kamu bisa membantu ekonomi keluarga Iya What happened at that time? Hi guys Aku pengen sharing sama kalian Sebentar aja Aku senang sekali Sekarang aku lagi nunggu ini Seperti biasa tamu aku Ya Another guest star on my podcast Dan sambil nunggu Dari tadi Aku pengen sharing sama kalian Kenapa? Karena You guys know dong Betapa aku cinta banget Sama aroma-aroma wangian Dan aku tuh selalu punya hashtag Namanya hashtag Timabok Parfum Nah aku tuh selalu suka banget Pokoknya beli parfum Tapi sekarang Udah jarang banget tuh guys You know why? This product Nih aku punya rangkaian namanya Happy Just like me and you Ini adalah si body lotionnya Kemudian ini adalah si body creamnya So it's a little bit more thick Dan this one Dan pagi-pagi tadi udah mandi Pake body showernya So all these three Definitely the happy series My favorite dari Scarlett Kenapa senengnya? Karena ada kandungan Dalamnya tuh ada Macadamia oil Avocado oil Ada lagi argan oil Shea butter Dan pastinya Aku kan males ya Honestly I just love My skin tone Just like this Nggak pengen yang putih-putih gimana Gitu lagi putih-putih palsu Mohon maaf Saya tidak suka I just like Indonesian skin tone Eh gini sama mateng Tapi harus dirawat Jangan sampe begitu loh Garuk Busik Busik tuh banget apa sih Anyway Nih Ya jadi ini udah hampir Setengahnya udah aku pake Kalo aku lagi pengen pakenya Yang nggak terlalu You know yang cream banget Aku pakenya body lotion Dan ini aromanya enak banget Tahan seharian Aku udah jarang pake parfum guys Dan Walaupun nggak aktivitas di luaran Tapi yang paling penting Ketemu sama cahaya Lampu dan segala macem Bikin kulit jadi kering So Punya kulit yang coklat Exotic Gak apa-apa dong Ya kan Sexy It's Indonesian color Tapi yang paling penting adalah Kulitnya harus sehat Dan harus lembab And these three Are my favorite Happy series Dari Scarlett Jadi Ya udah kita kan nggak cari-cari Tapi kalo emang berkatnya itu dateng Ya udah kita syukurin Kita jalanin aja Kita bersyukur Karena nggak semua orang Bisa dapat kesempatan Seperti ini Terus Coba untuk menjalaninya Jangan dengan bersungut-sungut Karena tadinya kamu tuh Ah capek gitu Iya lah kayak gitu kan Makin mengeluh kan Makin berasa capek ya Berat ya betul Jadi coba jalaninnya dengan Nggak bersungut-sungut Dan Mamaku cerita Akhirnya pas Mungkin ini pas udah SMP ya Aku udah agak Ngerti gitu Penghasilan papa tuh Nggak cukup Untuk sekolah yang empat anak Jadi Ya dengan kamu syuting Itu sangat membantu Jadi mungkin ini Salah satu maksud Tuhan juga Dan aku ngerasa Oh Ya udah gitu Karena aku juga pasti Pengen kan beban keluarga aku Jadi lebih ringan Dan kalau memang Tuhan yang mempercayakan aku Untuk Di posisi itu Ya harusnya aku Bersyukur gitu Kayak Aku dikasih kesempatan untuk Membantu keluarga gitu Akhirnya mindset itu Pelan-pelan berubah Pelan-pelan berubah Jadi aku yang tadinya Mengeluh Sering mengeluh Lama-lama aku Berusaha untuk enjoy Dan bisa ternyata Dan sekarang aku bersyukur sih Karena kalau misalkan Waktu itu aku keluar Gitu ya Dari dunia termennya Sayang banget kan Sayang banget kan Bener Tapi you enjoying it right now Sebagai seorang public figure Being on the spotlight Senang sekarang Bukan Being on the spotlight Yang bikin aku Senang Tapi ternyata Memang lama-lama Aku menemukan Kayak Ternyata aku passionate Lo di acting Kayak misalnya gini Aku tuh lama-lama Ngerasa Aku dapet job Kalau misalkan Uangnya gak besar Tapi aku suka banget Sama karakternya Suka banget Sama ceritanya Aku bisa ambil Aku mau Jadi aku tuh Ternyata gak mikirin Itunya Gitu Dan sebaliknya Kalau misalkan Besar tapi Uangnya Uangnya besar Tapi Tapi pekerjaannya Kayak aku gak suka Aku jadi kayak gak Semangat Ngerjainnya Jadi aku ngeliat Lama-lama Udah bukan sebagai Apa ya Mencari uang aja Tapi memang Aku suka Gitu Jadi kalau kamu Passion banget Sama si karakternya Ya mungkin Nego-nego Sedikit banyak Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Dan kamu tuh kan Kemana-mana Selalu ditemenin sama mama ya Mil Gitu Sedekat itu sama mama kamu Karena papa udah gak ada kan Hubungan kamu sama mama tuh Termasuk Akhirnya nih Akan menikah sebentar lagi Sama Yaakub Orang Batak Gitu kan Masuk kemarin Mila cerita Wah Kak Ternyata masuk ke dalam Apa namanya Satu kultur budaya Yang sangat solid Gitu ya It's not always easy dong Karena kan kamu juga Adjustment Gimana Mil Bentar lagi dapet Kalau Batak tuh Dikasih marga Tapi sebetulnya Dikasih boru dong Kamu Betul Gimana How you adjust Dengan budaya Batak Yang memang Quite strong gitu Menarik banget sih Ternyata Karena Selama ini aku tumbuh Di keluarga yang Secara ada tuh Gak terlalu kuat Kamu orang apa sih Mil Mama menado Papa Jawa Sebenernya Jawa sih Lumayan kuat ya Biasanya Tapi Ya karena memang Dari kecil udah gak tinggal Di Kalau papa tuh orang Solo Jadi gak tinggal Gak tinggal disana Tinggalnya di Jakarta Terus keluarga papa Kebanyakan di luar kota Ada yang di Semarang Ada yang di Solo Jadi Jadi ya secara Culture Jawanya tuh gak terlalu kuat Di keluarga aku Sedangkan mama Mix sama Belanda Jadi udah bercampur-campur lah ya Bercampur Jadi waktu aku ketemu Sama keluarga Yaakob Yang secara adat Masih sangat kuat Agak Wow Luar biasa ya Aku senang Aku senang Karena aku ngerasa Indonesia kan kaya banget kan Adatnya gitu Gitu kaya bahasanya Lagu-lagunya Makanannya gitu Jadi Kayak mempelajari Tentang adat Batak tuh Menurut aku menarik banget Dan banyak hal-hal positif Yang bisa Diambil gitu Gitu dan Ya mungkin Beratnya ya Kalau di aku Sebenarnya Karena Aku gak terbiasa aja Tapi sebenarnya Seru Iya Udah mulai dicubit-cubit Kalau gue gak dicubit ya Tapi kalau lu kan Mengemas Pasti dicubit Diajakin foto Karena itu Kayaknya ekspresi Sayangnya mereka Orang-orang Batak Itu kan Very ekspresif Ada yang kaya gitu-gitu Gak Cubit-cubit Atau ketawa-ketawa Cepok Lucu banget Siflok Gitu sih Kayak lebih ke Ketawa-ketawa Tepok tuh Iya banget Terus kayak Kalau rangkul Gitu Kenceng ya Kenceng Emang semuanya Kayaknya kuat banget ya Tenaganya Bahkan yang udah Wapung-wapung Pun kuat semua loh Tanda akrat mereka Tuh begitu Gitu kan Tapi Is it A little bit Shocking for you Untuk masuk ke dalam Budaya Kultur Batak Awalnya kaget gak Kaget Kaget ya Tapi so far so good Iya Iya Oke Kenapa harus Yaakub Karena pasti Mila tuh Banyak sekali yang deketin Kenapa harus I mean like He's a handsome man Terus ketemu beberapa kali Anaknya sangat copan Gitu ya Tapi Tapi pasti kan Mila Saat memilih pasangan tuh Kamu menimbang Banyak hal dong Gitu Pengennya kan It's once in a lifetime Gitu Kenapa akhirnya harus Yaakub Sebenernya awalnya Aku tuh sempet Berdoa Lumayan spesifik Waktu itu Istri yang Kha Daniel tuh Yang Cerita Kha Viola Kha Viola bilang Kamu coba deh Berdoa yang spesifik Gitu Karena Banyak pengalaman Iya Beneran bisa Iya Iya Mintanya tuh detail Gitu sama Tuhan Tuhan tuh Terima kasih Kalo misalkan aku Minta detail Aku juga mungkin aja Gak sadar Iya Iya kan Karena Iya pokoknya Banyak hal-hal yang Akhirnya aku ngerasa Oke deh Coba deh Gitu kali ini Terus aku berdoa Minta sama Tuhan Detail tuh Lumayan detail Sebelum ketemu Yaakub nih Sebelum ketemu Yaakub Terus Tiba-tiba pas Udah beberapa hari lah Beberapa hari atau beberapa minggu Setelah berdoa itu Tiba-tiba si temanku Telepon Kak aku punya calon jodoh buat kamu Hah? Ini tumben banget Biasanya kayak Kak aku mau kenalin kamu nih sama ini Kak aku punya calon jodoh buat Calon jodoh Calon jodoh Bener-bener yang Kak ini aku sampe dek-dekan banget Kan menurut aku bisa banget lagi Gitu Iya Karena ini temen aku deket banget sih Feby Feby tuh deket banget sama aku Jadi dia tuh tau Tau aku banget gitu Bekas penyanyi bukan sih? Feby Rastanti Rastanti Iya Oh yang kenalin Feby Feby Oke Jadi Calon jodoh nih Karena ngeliat kayaknya cocok nih gitu ya Iya Terus itu Ya udah ketemu aja dulu Terus ketemu Kenalan Ngobrol-ngobrol Di pertama kali ngobrol Kayaknya masih biasa aja Tapi lama-lama Semakin lama ngobrol Semakin sering ketemu Mulai sadar Kalau ternyata Kok Yang ada di doa aku Kok ada ya Oke Let's go Let's go A little bit deeper Nggak perlu harus detail banget Tapi What did you ask God Yang ada sedikit detail Pasti Kamu minta seiman Seiman Oke Iya Terus Supaya lebih mudah ya Kedepannya And then what else Terus Aku maunya Harus ganteng harus apa gitu Sebenernya enggak Jadi Kalau untuk ganteng Sebenernya aku bilangnya kayak Tuhan good looking aja Yang gue serah ke kondangan Enak gitu ya Iya Aku enggak minta Harus ganteng banget Kayak Leonard Dicaprio Siapa sih yang enggak mau Cuman Iya Aku ngerasa Kayaknya itu Aku enggak Aku enggak perlu yang segitunya Aku pokoknya maunya good looking At least you attracted to this guy Iya Oke Terus abis itu Pinter Kamu minta yang pintar Aku minta pintar Terus abis itu aku bilang rajin Maksudnya emang dia Menkerja keras juga That's good Iya Gitu Jadi gue kan yang males-malesan orangnya Terus suka Males tuh males ya Drop saya Iya kan Iya 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 Suka olahraga Tadi emang bilang kayak badannya bagus Tapi Kayaknya Terlalu dini Terbanyakan jadi Iya 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 Minta yang rajin olahraga Otomatis kan harusnya Kalau dia rajin olahraga Badannya Resultnya oke Bagus Terus sehat Jadi Peduli sama kesehatan juga aku bilang Yuk minta tuh Bilang peduli sama kesehatan Tuhan Jadi Aku sebenernya gak terlalu suka cowok ngerokok Oke Kalau dia peduli sama kesehatan Otomatis harusnya dia gak ngerokok Iya 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 Gitu menurut aku Family man tadi kamu bilang Family man Family man banget kan ya aku Banget 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 Iya 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 Sangat memprioritas keluarga Terus aku bilang Pinter ngatur keuangan Aku gak mau minta yang kayak harus kaya Karena menurut aku Kaya kalau dia gak minta Pinter ngatur keuangan Bisa ilang kapan aja Oh jadi gak minta yang kaya tuh Mil Enggak Aku bilang Pinter ngatur keuangan Oh wow Jadi kalau dia menurut aku Kalau dia pinter Dia kerja keras Dia pinter ngatur keuangan Otomatis lah Harusnya Harusnya Iya Gitu Yes And then when you met him for the first time Ketemu Yaakob pertama kali Was it love at the first time Atau itu proses Proses sih sebenernya Did you like him Langsung waktu ketemu dikenalin Belom Oh belum Biasa aja tuh Mil Biasa aja Tapi Yaakob udah naksir dong Gak tau Tapi kan dia yang minta kenalin semua aku Oh iya Berarti dia pasti tertarik lah Oke And then setelah Setelah mengenal Kapan akhirnya kamu share with that feeling untuk serius Ehm Kapan ya Mungkin setelah Jadi waktu itu sempat Kita ada waktu Ngobrol Lumayan lama Berdua Terus dari situ Kayak aku tau Dia tuh Orang yang sangat Memprioritaskan keluarga Jadi Ya ketika dia sayang sama aku Dia pasti akan Sayang juga sama keluarga aku Kayak keluarganya dia sendiri Dia sempat mention hal itu Terus Pada saat dia ngajak serius Dia tuh ngomongnya Kayak Bukan kita pacaran yuk Atau kita Coba yuk Dia ngomongnya kayak If you wanna serve God Serve others Start a family Build an empire together Let's do this Jadi dia kayak Firm banget Hal-hal yang aku gak kepikiran Sebenernya Tiba-tiba aku ngerasa Ini nih kayaknya orangnya Gitu Jadi Yaudah Wow If you want to serve God Serve others Build an empire Start a family Start a family Gila spesifik Abis Wow Iya Jadi Yaudah Coba aja Yaudah Jadi Gitu Jadi Itu prosesnya Sebenernya gak terlalu lama Karena Kita sama-sama Emang tujuannya Mau serius Dan Ya Sebenernya dengan kita Lebih intense Kayak Ibaratnya hubungannya Pacaran Itu kan bikin kita Jadi Lebih cepat Untuk kenal Satu sama lain Jadi Gak Gak perlu Lama-lama Dulu kan Kalau zaman dulu Ah mau Playing hard to get Ah biar Udah gak ya Udah gak Ada strategi Strateginya udah gak ya Kita mau serius Udah Kalau cocok Udah Udah Repot dah Kalau pakai strategi Kebanyakan repot dah Mil Banyak orang Ya harus diakui Bahwa kita berdua tuh Adalah part of Entertainment industry Banyak Orang-orang yang akhirnya Takut Untuk menikah Menunda untuk menikah Karena Melihat banyak sekali Example yang Sangat sulit Untuk punya pernikahan Terutama ya Karena Mila nih Apa namanya Kerja dalam Indosinya entertainment Yang akhirnya Tidak bisa bertahan lama Kamu sendiri Pasti prepare dong Kondasinya kan harus kuat Apa aja yang kamu prepare Supaya tentunya Kamu kan pengennya Kamu sama Yaakob Pengennya ini adalah Yang pertama Dan yang terakhir Tidak ada perceraian Apa yang kalian persiapkan Of course Bukan hanya persiapan Wedding reception Tapi dari kalian berdua Apa yang Mila siapin Yang pasti harus Semakin dekat sama Tuhan Dan Kalau sekarang kan Aku bersyukur juga Aku ada di lingkungan Yang Sangat mensupport aku Dalam hal rohani Ada Caprilla Ada kakak juga Di Day2 Yang sangat membantu Dan aku ngerasa Menurut aku penting banget Untuk ikut premarital counseling Di gereja Terus Belajar sama Atau dibimbing lah Ada mentor Yang emang Membantu kita Untuk Bener-bener siap nih Ketika menjalani pernikahan nanti Karena Menurut aku Apa ya Itu fondasi yang Paling penting sih Sebenernya gak cuman Dalam pernikahan aja ya Tapi Dalam karir juga menurut aku Betul Hubungan kita sama Tuhan Itu Sangat membantu kita Dalam hal karakter Itu dalam Membantu kita Ketika kita udah Sukses Atau kita ada di titik tertentu Kita gak lupa Gitu aja Dan gak Bisa tiba-tiba jatuh Gitu Berarti kan Mila sekarang Lagi Ibaratnya kayak sekolah ya Persiapan untuk menikah Gitu ya Tapi banyak orang yang Kadang-kadang pada saat Pengen menikah Males tuh Ikut persiapan Apa sebutannya Pre-marital Counseling Males Karena kan sekolahnya Lumayan panjang Gak boleh Kalau gak salah Di JPC itu Gak boleh skip Gak boleh absent Absent right Orang kadang-kadang Duh gila Pengen kawin aja Pengen nikah aja Ribut banget sih Right Gak banyak orang yang Mau join That kind of proses Tapi kenapa Mila sama Yaakob Akhirnya Komit nih Dengan jadwal kamu Yang aku tau gak Mudah gitu Untuk ikut Pre-marital Counseling Ya karena kita Ngerasa itu Memang penting banget Kan Emang Ya kita Kita sama-sama berpikir Kalau menikah itu Adalah one way Ya One way ticket Udah gak bisa There's no turning back Iya there's no turning back Gak bisa Kayak tiba-tiba Kayak kita udah gak cocok lagi Terus Ya udah mutusin buat divorce Jadi Ya menurut aku itu Penting Kita ngerasa itu sama-sama penting aja Jadi Gak ada kata males sih Untuk hal yang penting kan Namanya itu Kan Prioritas Yes Jadi gak ada kata males Buat kita gitu Oke Milp Saat kamu akhirnya Mencari komunitas Teman-teman yang seiman Gitu kan Tiba-tiba nih Seorang Jessica Mila Datang nih Ke komsel kita Was it only because You wanna get married Karena harus Ikutan mungkin komsel Atau memang Ada panggilan lain Dalam hati kamu Yang membuat kamu Pengen punya komunitas Dan membuat kamu Lebih Punya hubungan yang lebih kuat Sama Tuhan Awal aku masuk ke date itu Belum Aku belum kenal sama Yaakub kan Jadi Emang karena aku pengen Punya hubungan yang lebih Dekat sama Tuhan Kenapa Mila Karena kalau di orang luar Lihat Seorang Jessica Mila Itu hidupnya pasti enak dong You have good career You're pretty You have I don't know Fame everything Kenapa What kind of requires Yang dalam hati kamu Akhirnya terpanggil Membuat kamu I want to have a Stronger relationship with God Karena Aku ngerasa Kayaknya kalau misalkan Kita hidup Jauh dari Tuhan Itu sering banget Akhirnya ada Keputusan-keputusan Yang salah Maksudnya Yang akhirnya Jatuhnya Bikin aku Jauh dari purpose Yang udah Tuhan Tetepin untuk aku Misalkan Sedangkan kan Kita hidup kan Pasti ada purpose Yang Tuhan ciptain Kita ada maksudnya Ada tujuannya Dan kalau misalkan Kita jauh Bisa aja Akhirnya kita belok Ke jalan yang gak seharusnya Dan jalannya tuh Pasti gak Gak baik Gitu Jadi aku pengennya tuh Aku selalu dibimbing Aku pengen tetep Jalan sama Tuhan terus Gitu Walaupun Udah apa ya Ibaratnya Sebenernya gini sih Kak Aku tuh ngerasa Perjalanan aku sama Tuhan Tuh sebenernya dari dulu Gak sekarang Walaupun dulu aku gak ikut Komsel Tapi aku tuh ngerasa Aku bisa jadi seperti sekarang Bener-bener karena Tuhan Dan banyak banget hal-hal yang aku lewatin Di hidup ini Yang aku ngerasa nih Kalau aku gak punya Tuhan Aku ancur sih Misalnya apa The hardest things happen in your life Kayak misalkan waktu tahun 2014 Aku harus kehilangan Papa Papaku meninggal Terus adik pupuku Yang sebenernya udah kayak adik kandung Yang karena tinggalnya bareng Itu juga meninggal di tahun yang sama Di tahun yang sama Di tahun yang sama Dan itu waktu itu aku lagi skripsi Plus aku juga Lagi syuting Ganteng-ganteng serigala Yang jadwal syutingnya tuh Kayak gak masuk akal Menurut aku Syuting dari pagi sampai pagi Bahkan nginep-nginep Berhari-hari And they don't care dong Apapun kamu sedia You have to be professional Iya Karena gak ada stock juga Dan aku disitu Peran utama Jadi gak mungkin kan Peran utamanya Ilang berhari-hari Jadi Waktu itu Berat banget buat aku Dan aku bener-bener Cuman ngandelin Kekuatan dari Tuhan Aku cuma berdoa Dengerin lagu rohani Baca firman Dan aku ngerasa Dikuatkan banget Dan aku bener-bener Ngerasa Seberat apapun Yang aku lewatin Selama ada Tuhan tuh Kita tetep bisa Ngejalaninya dengan baik Tapi kalo misalkan Gak ada Tuhan Mungkin aku pelariannya Ke hal lain yang Mungkin Apa ya Kalo orang-orang kadang Apa Mabok-mabokkan lah Atau mungkin obat-obatan Yang untuk ngilangin stress Yang sebenernya Sifatnya cuman Ilang sementara aja Temporary Bener Terus abis itu Kayak misalkan Ada tawaran Yang Keliatannya easy money Gitu Misalkan Kalo tawaran gimana Tawaran Tau kan kak Ada kan di dunia ini Tawaran Terutama kamu Maksudnya Kamu udah top list Public figure Kadang-kadang ada tawaran Yang uangnya kan gede banget Tapi Kadang-kadang Tidak semua tawaran itu Sesuai Dengan purpose kamu Panggilan kamu Value kamu Gimana Mil Kalo uangnya banyak Tapi Kamunya tuh Kadang-kadang kok gak sesuai Dengan hati aku Gimana Iya itu dia makanya Kenapa aku ngerasa Aku bersyukur banget Aku punya Tuhan Karena aku sempet gitu Dapet tawaran-tawaran Yang Seperti itu Dan Waktu itu ditawarinnya Aku masih Sekolah Aku masih Belum kayak sekarang Penghasilannya Setiap episode-nya Belum banyak Belum ada Media sosial juga Gak bisa terima endorse Jadi Aku Masih struggle Antara ngatur jadwal Sekolah Sama Shooting Terus Shooting-nya pun Waktu itu Belum besar Jadi Uang shooting aku Sebenarnya abis Buat biaya Sehari-hari Jadi dia gak pernah bisa nabung Waktu itu belum punya rumah Belum punya mobil Tapi tawaran menggiurkan nih Tawaran Mau apartemen Mau apa Mau mobil Semua tinggal pilih Gitu Terus Ya aku harus Waktu itu aku Dengan yakin sih Aku bilang kayak Aku gak bisa Gitu Karena Aku gak kayak gitu Aku waktu itu masih SMA Soalnya kan Jadi Berasanya kayak Aku gak bisa Sorry Aku gak kayak gitu Dan dari situ Aku waktu itu Karena itu Salah satu orang penting Yang ada di PH ya Jadi Dari situ tuh aku Tiba-tiba dikeluarin dari judul Aku lagi shooting Jadi terimpak banyak hal nih Iya Jadi aku Karena aku menolak itu Akhirnya Di pekerjaan tuh Aku jadi terhambat banget Jadi aku akhirnya Pindahlah dari situ Gitu Terus aku Keluar dari situ Dan akhirnya harus Ya cari-cari lagi Karena kan Ya gimana nanti bayar kuliahnya Kalau gak kerja Gitu kan Jadi aku akhirnya Shooting-shooting di tempat lain FTV Tapi ada aja Kerjaan tuh ada aja Walaupun Gak sepasti Yang di PH sebelumnya Karena PH sebelumnya tuh Kontraknya eksklusif Jadi Kadang aku gak shooting Lo udah santai Udah terus dong Udah pasti akan ada Gitu Jadi ya Itu sih Tapi Aku bersyukur banget Aku menolak itu Karena aku gak tau Kayaknya aku gak akan bisa Aku gak tau Orang lain gimana Tapi Kalau untuk aku Aku mungkin gak akan bisa Ngehargain diri aku lagi Kalau aku waktu itu Terima Gitu ya Wow keren Tidak semua artis Berani punya Keberanian loh Untuk Saying no To good opportunity Yang tidak sesuai dengan Panggilannya Boleh tau gak Mil Apa Tawaran-tawaran Dalam kerjaan ya Saat ini Dalam seorang Mila Seorang artis Yang Mila gak akan ambil Maksudnya kan Kamu kayaknya tuh Pasti punya pegangan lah Ini yang oke Ini yang Walaupun uangnya gede White kind of offer Yang kamu tidak akan Say yes Mungkin Kalau itu gak sesuai Sama Apa yang Tuhan mau Ya Kayak Gak tau Kalau aku Kadang Mungkin Kalau dalam hal Film nih Misalkan ada Adegan yang Meharuskan Aku harus Topless Atau misalkan Apa Aku ngerasa Even though for acting Iya Aku kayaknya Gak bisa gitu Karena Aku ngerasa itu bukan Uang yang gede Mil Uang lagi Kalau karakternya Aku gak suka aja Aku mungkin gak mau Oke berarti Buka-bukaan And then what else Yang tadi Mungkin Itu termasuk gak sih Di dunia Iya 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 Misalkan Ditawarin Misalkan Kalau yang waktu itu Aku Ditawarin Untuk Jadi pacar Ditawarin Jadi pacar Maksudnya Jadi pacarnya Dan seseorang ini Udah punya istri Iya Dan lu bisa dapet Apartment Mobil Gak bisa Gak mau Puji Tuhan sih Aku juga Aku bersyukur Aku punya Tuhan ya Waktu itu Jadi Kalau aku gak punya Tuhan Mungkin kan aku ambil aja Iya dong Karena Kapan lagi Karena omongannya gini loh kak Kamu bisa bantu keluarga kamu loh Wow Kayak Kesannya itu sesuatu yang baik You're doing it for your family ya Iya Kesannya sesuatu yang baik Tapi Kan Iya Iya Pada saat itu Aku sempat mikir Kayak Iya sih mungkin Kayak Mungkin itu bisa sangat membantu Cuman Kayaknya gak sesuai Sama aku Jadi Aku tolak Tapi makin lama Makin kesini Kayak Gila itu gak ada Ngebantu-ngebantunya sih Keluarga gue juga mau Iya sih Benar Walaupun balutannya Sebenarnya It sounds Pretty good ya Sounds nice Iya Wow Boleh tau gak sih Jessica Mila itu purpose of life-nya apa sih Panggilan hidup kamu itu apa Kalau secara detail Aku harus ngapain Aku jujur Sampai sekarang Aku masih terus cari ya Tapi aku tau dalam apapun yang aku kerjakan Sebenarnya kan tujuannya untuk Memuliakan nama Tuhan Supaya orang-orang Itu tau Tentang Tuhan Yang baik Dan Akhirnya Percaya sama Tuhan Mungkin gak semua orang Percaya sama Tuhan Gak semua orang Punya hubungan yang dekat Sama Tuhan Aku Tau Aku ada di dunia ini Itu sebenarnya Tuhan mau Untuk aku memuliakan nama dia Biar semakin banyak Orang yang percaya Gitu Tapi kan mungkin Banyak orang di luar yang bilang Ya iyalah Pasti It's easy for you to say God is good Because you have everything in life Pasti ada yang ngomong begitu kan Boleh tau gak Sepanjang Mila Sampai usiamu saat ini What is the biggest struggle Ya mungkin orang gak pernah tau Apa sih tantangan terbesar Menjadi seorang Jessica Mila Yang walaupun Orang luar Melihatnya Ya pasti gampang lah Punya hidup seperti kamu Kamu punya semuanya Makanya kamu bilang God is good It's easy Apa tantangan yang mungkin Orang lain gak tau And you're dealing it with God Tapi kan sebenarnya aku Startnya tuh bener-bener Dari gak kayak sekarang gitu Kayak memang aku dari keluarga Yang sangat Sederhana Mara rich family juga ya Iya Terus Ya dari kecil Waktu itu belum punya rumah Jadi rumah tuh harus On track Gak punya mobil Jadi kalau misalnya Shooting-shooting ya Ke sekolah Ke kampus tuh Sering banget harus naik kendaraan umum Gitu Terus Ya Sebenernya struggle banget Untuk ngebagi waktu Dulu pada saat Aku tetep pengen sekolah Sama shooting Ditambah lagi sama Sebenarnya aku tuh Bukan tipe orang yang suka Untuk tampil Suka untuk ketemu sama banyak orang I can tell Iya Iya gitu Jadi sebenarnya Berat buat aku Kalau aku tipe orang yang emang suka Mungkin gampang ya Mungkin mereka happy Cuman aku kan sebenarnya gak terlalu suka gitu Jadi Bahkan kadang dimintain foto Sama orang aja tuh Aku masih kayak Malu Bukan malu ya Kayak Jengah gitu ya Gimana sih gitu Oh iya udah Tapi orang-orang suka nyangkanya Kamu sombong gak sih Mil Karena diem gitu Gak tau ya Gak tau sih Dulu-dulu ya Cuman Kalau sekarang sih aku udah lebih bisa Lebih bisa lah untuk Apa ya Komunikasi sama orang dengan baik Kalau dulu kayak Karena pendiem banget Jadi Gak bisa start conversation Selalu harus Ditanya Gitu Terus apalagi ya Strugglenya ya mungkin Ya karena Karena aku orangnya Sebenarnya cukup introvert Itu sih Yang Bikin aku sebenarnya struggle Kayak Misalkan mau diajak ke event Awards apa Gitu-gitu Itu kayak Itu lo berat ya Mil Berat banget Harus kayak Oh my God Terus ketemu banyak orang Ketemu banyak orang Smile di kamera Gitu ya Wow Kamu bikin strategi gak Dalam Dalamkan orang sekarang Semua punya strategi Dalam karirnya gitu Dalam Karena kan artis semakin banyak nih Mil Atau kamu orangnya Yaudah lighted flow aja Dapetnya ini Aku syukurin Kalau gak yaudah gitu Iya aku lighted flow aja sih Kak Oh chill anaknya Ini gak Ternyata dulu Gak ada plan to do A to Z gitu Gak gitu-gitu banget ya Mil Enggak Wow Gitu Oke Mil Satu hal Kalau if you can Being thankful to God At this moment Apa yang paling kamu Misalnya ya Kalau aku harus I really have to choose one thing Ya maksudnya kan banyak Ada kesehatan Ada umur Hari ini bisa bangun aja It's something to be thankful about Tapi kalau aku misalnya nih Mil Kalau aku harus bersyukur Satu hal yang Tuhan kasih dalam hidup aku It would be my sense of humor Karena dengan Dengan kekomedian aku itu I think Banyak hal yang Ya secara perekonomian aku Bisa bekerja untuk keluarga Banyak hal So my sense of humor If I have to Being thankful to God Satu hal Kalau Mila Kalau hari ini kamu Bisa bersyukur satu hal Yang Tuhan kasih dalam hidup kamu Itu apa ya Satu hal Berarti hal yang ada Di dalam diri aku ya Yes Seorang Jessica Mila tuh Kan pasti punya banyak hal nih You are introvert You are pretty Kamu bisa ber-acting Ada banyak kan Mila gitu Tapi kalau boleh Satu yang Kamu syukurin Yang paling itu apa Yang paling itu apa ya Mungkin Kemampuan Skill aku dalam ber-acting Ya karena Acting Itu sesuatu yang Tanpa aku sadarin Kayak Tuhan Pasti karena waktu awal Aku casting aja kan Sebenarnya aku belum pernah Last acting Tapi kan berarti Talentanya udah Tuhan kasih Dan tanpa itu Aku gak akan bisa Gak jadi seperti sekarang juga So acting ya Acting membawa Perbaikan ekonomi dalam keluarga Acting membawa Nama kamu juga Semakin dikenal banyak orang Tapi now you happy dong Enjoying it Bagi seorang Aktris dong Kamu tuh pengen dikenal Sebagai apa Mil? Artis Aktris Atau istrinya Yaakob Apa ya Gak tau udah apa aja deh Everything ya So The big day Sebentar lagi akan Is it gonna be In a month Few months Masih next year sih Oh masih next year So sekarang masih prepare everything ya Bener gak kata orang Kalau misalnya makin deket Makin suka ada cek cok dan gesekan Bener gak sih Mi? Tadi gitu Tapi Puji Tuhan sih Sekarang gak ya Sekarang everything is good Tapi aku juga denger itu sih Karena temen aku banyak Banyak juga yang Cerita ketika lagi mau Menikah Tiba-tiba ada Masalah-masalah Ada aja godaan ya Katanya gitu But are you excited? Deg-degan gak? Untuk menjadi seorang istri? Deg-degan Pengen langsung nanti Planningnya Kalau Tuhan kasih Pengen Wanna have baby soon? Atau Enggak deh ntar dulu Mungkin dalam 2 tahun Apa segala macam Sedikasinya Tuhan aja Sedikasinya Tuhan Wah garcep ibu ini Jessica Mila thank you very much Satu dong Mil Mungkin ada message Yang kamu pengen share Kepada temen-temen Yang mungkin Saat ini Sedang berjuang Menuju What you have right now Karena kan banyak orang Yang sekarang pengen menjadi Seorang aktris sinetron lah Film lah gitu Tapi mungkin kan Jalannya tidak semudah Jalan ke P.I. Mall And then ketemu Menemu bakas Seperti Jessica Mila kan Ada yang jalannya harus Ups and down What will you tell them? Kalau aku sih Menurut aku Yang paling penting tuh Adalah fondasi Yang kuat ya Dalam Membangun apapun ya Entah karir Entah hubungan gitu Tapi penting banget Untuk punya fondasi yang kuat Dan fondasi yang kuat itu tuh Ada di dalam Tuhan Menurut aku Karena noises-nya akan Banyak banget nih ya Once you get in In this industry ya Iya dan Aku ingat waktu itu Pastor siapa ya Yang hot Pokoknya yang aku ingat Dia tuh bilang Skill yang bisa bikin kita Ada di atas Tapi karakter yang bikin Kita untuk tetap Ada di situ Pastor Jeffrey Pastor Jeffrey ya Skill makes you Rich at some point Tapi the character Yang bisa membuat Kamu bisa bertahan Betul Itu jadi Kadang-kadang kan kita Suka fokusnya Untuk bangun Karirnya aja ya Misalkan Ya udah Cari kerjaan Yang sesuai sama target Terus Ya kalau bisa Sebanyak-banyaknya Cari uang Sebanyak-banyaknya Tapi lupa untuk Bangun fondasinya Betul Jadi ketika dia udah di atas tuh Banyak banget Noises Banyak banget Kekodaan yang bikin Akhirnya ya udah Jatuh gitu aja Jadi sia-sia Karena apa yang udah dibangun Jadi Ya kayak kita bangun rumah lah Fondasinya harus kuat dulu Baru kita bisa bangun rumah yang bagus gitu Dan Salah satu Yang aku inget juga Menurut aku Walaupun ini hotbah dari pendeta Tapi ini bisa diterapkan Sama Kebanyakan Aku inget banget Kalau bangun rumah Di atas Ada bangun rumah di atas pasir Ada bangun rumah di atas Batu Kalau bangun rumah di atas pasir Bisa kebangun rumahnya Ibaratnya kayak Kita ngebangun sesuatu Tapi Gak sesuai sama firman Tuhan Bisa gitu Kebangun Tapi Pada saat ada badai Pada saat banjir Langsung ambruk Tapi kalau kita bangun rumah di atas batu Mau ada apapun Kita gak bakalan hancur rumahnya gitu Jadi sekarang lagi bangun di batu Apa di pasir? Bangun di batu Berusaha lah Jangan lupa semennya ya Iya dong Harus dong Luar biasa Everybody Jessica Mila What the perfect kombinasi ya guys Gila Bukan cuma cantik Karena banyak orang bilang Eh iyalah cantik Tapi paling isinya dong dong Apa segala macam See beauty comes with brain And behavior Itu yang paling penting ya kan dong Mil Karena karakter yang bisa membuat kita bertahan Right Terima kasih Mila Thank you Semoga lancar semuanya Sampai nanti hari H Ya Everything gonna be smooth Dan kalau ada TSS Semoga itu bisa membuat Kamu sama Yaakob juga karakternya dikuatkan Amin Membangun di atas batu Betul Thank you very much Thank you guys for watching Semoga ada hal baik Yang Mila biasa sampaikan Yang cocok sama kalian Diambil Yang gak cocok Jangan diambil Because again At the end of the day Nobody's perfect That's why we need God Right Thank you for watching Bye guys God bless you Bye 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 Bye